Rabu pagi Bupati-Bupati Haryanto turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan rapi tes khusus pedagang di Pasar Juana. Sebanyak 200 alat rapi tes dipersiapkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Padi untuk melakukan cek kepedagang secara acak. Dalam kesempatan ini, Bupati Haryanto mengungkapkan, bagi para pedagang atau pengunjung yang ketahuan reaktif, pihaknya langsung merujuk orang tersebut ke Hotel Savin untuk dilakukan isolasi sembari menunggu tes swab. Hasilnya dari 148 pedagang yang mengikuti rapi tes di Pasar Juana, 10 diantaranya reaktif dan harus diisolasi di Hotel Savin sembari menunggu hasil swab. Ditambahkan oleh orang nomor 1 di Pemkapadi ini, rapi tes yang dilaksanakan kepada para pedagang ini gratis, sehingga mereka yang ikut tes tak perlu ragu atau takut. Apalagi tujuan dari kegiatan ini untuk melindungi para pedagang dari penularan virus COVID-19. Dia belum tahu, rapi tes itu justru melindungi, melindungi kita. Supaya pemerintah mengadakan rapi tes itu gratis, itu melindungi. Kalau nanti itu reaktif, sementara jualannya berarti kita isolasi. Kalau isolasi mandiri, bisa. Kalau mau isolasi di Hotel Savin, kita biayai dari pemerintah daerah. Setelah Pasar Juana, mantan PLT Sekta Padi ini mengungkapkan, empat pasar tradisional besar di Kabupaten Padi juga akan dikunjungi, yaitu Pasar Terangkil, Pasar Roguwangsan, Pasar Kayen, maupun Pasar Tayu. Haryanto juga menyebut, pelaksanaan rapi tes ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi pemberlakuan tata kehidupan baru alias New Normal. Dengan gencarnya sosialisasi, pihaknya mengantisipasi ketika sudah ada petunjuk teknis detail pelaksanaan New Normal, pihaknya hanya tinggal mengikuti. Menurutnya, salah satu hal terpenting saat pandemi ini adalah kesadaran untuk memakai masker setiap beraktifitas di luar rumah. Oleh sebab itu, dalam berbagai kesempatan dirinya membagi-bagikan masker pada masyarakat. Tim Liputan, Cahaya TV